Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin hanya sebagai video iseng doang, bagaimana cara mengatasi laptop yang tidak bisa connect ke wifi ya, dan ada tulisannya cannot connect to the network gitu, contohnya kayak gitu, dan biasanya ini terjadi pada laptop yang jaraknya itu memang jauh gitu ya, tapi kalau mungkin laptop kalian jaraknya enggak jauh, misalnya cuma 3 meter atau 5 meter, dan terjadi error seperti ini, kalian bisa coba cara ini gitu ya. Dan sebenarnya caranya ada 2 gitu ya, kalian bisa coba ke device manager, kalian klik kanan di lambang windows, terus kalian klik aja yang device manager, atau kalian tinggal cari aja, klik start dulu gitu ya, tinggal kalian ketikan aja device manager ya, dan hasilnya nanti akan sama aja ke device manager, dan disini kalian cukup tinggal cari aja untuk yang namanya network adapters ini gitu, dan disini ada pilihan kayak batteries, bluetooth, cameras, computer, drives, dan yang kayak gitu, kalian cukup tinggal cari aja yang namanya network adapters, dan tinggal cari aja nama dari wifi yang dipakai di laptop kalian ya, biasanya itu Qualcomm, ada Realtek, ada Intel, dan ada Broadcom gitu, nah tapi untuk Broadcom yang udah saya coba, ini enggak akan ada opsi dari yang nanti akan saya tunjukin untuk cara yang pertama ini gitu, jadi mungkin untuk yang pakai Broadcom kalian bisa coba untuk cara yang kedua gitu. Dan untuk cara yang pertama dulu, disini kalian bisa langsung klik kanan, terus kalian klik properties gitu ya, di namanya, di Qualcomm-nya, terus kalian klik yang advanced, dan tinggal kalian cari aja yang namanya roaming agresiveness gitu, dan disini adalah tingkat agresivitas ya, agresivitas dari wifi-nya gitu, mungkin dari roaming-nya gitu ya, jadi disini kalian cukup tinggal ganti aja value-nya, dari mungkin dari medium-low atau mungkin medium, tinggal ganti aja ke yang paling tinggi atau mungkin highest ya, yang paling bawah, yang nomor 5 gitu, tapi ya mungkin bisa aja sih, highest itu di nomor 1 mungkin untuk kalian ya, bisa aja gitu, karena ya mungkin setiap laptop beda ya mungkin, nah setelah kalian pilih, kalian tinggal pilih aja sih yang highest gitu ya, atau mungkin yang paling tinggi, kalian klik OK, kalian enggak harus restart untuk laptop atau PC kalian, karena efeknya untuk setelah ganti ke highest, untuk saya itu speed dari download-nya itu jadi naik gitu ya, dari 2 Mbps naik ke 6 Mbps, tapi nggak stabil, jadi ada 6 Mbps, 4 Mbps, dan 5 Mbps, terus aja bolak-balik kayak gitu ya, dan untuk yang paling rendahnya itu sekitar 4 Mbps, dan walaupun naik turun-naik turun dari 4, 5, 6, kalau misalnya yang paling rendahnya adalah 4, ya nggak jadi masalah gitu ya, karena yang sebelumnya adalah 2,4 gitu, atau mungkin 2 Mbps gitu, ya karena 2 Mbps ke 4 Mbps, lumayan juga sih untuk speed-nya gitu, jadi lebih cepat juga untuk download-nya, itu adalah yang saya alamin, cuman kalau mungkin kalian berbeda, silahkan komen aja di bawah gitu, nah untuk cara yang kedua, disini kalian cukup tinggal ke start, terus kalian ke setting, disini kita akan menggunakan automatic troubleshooter ya, jadi disini kita akan klik update and security, kalian cukup tinggal cari aja yang namanya troubleshoot, atau yang lambangnya ini kunci 6 ya, kunci 6 apa ya namanya, kunci ya, pokoknya kunci lah, yang lambangnya kunci kayak gini, tinggal kalian klik aja untuk yang additional troubleshooters, atau yang paling bawah, mungkin nggak keliatan juga, karena saya pakai tema yang gelap ya, karena biar enak aja sih saya lihatnya, nah disini akan ada tulisan get up and running, disini kalian cukup tinggal klik aja yang paling atas, atau kalau mungkin nggak paling atas, tinggal kalian cari aja yang namanya internet connections, gitu ya, jadi kalian disini akan find and fix problem with connecting to the internet or to websites, gitu, contohnya kayak gitu, kalian klik, dan kalian klik aja untuk yang run, troubleshooters, atau jalankan pemecahan masalah mungkin kalau bahas indonesianya, dan disini untuk yang troubleshoot my connection to the internet, gitu ya, disini kita akan klik, nah tapi kalau disini nggak ada masalah, ini nggak akan muncul ya step selanjutnya, jadi step selanjutnya ini, kalian harus connect ke internet, gitu ya, misalnya wifi atau hotspot yang kalian pakai, nanti akan ngejalanin, pokoknya gampang banget, tinggal di next, next, next doang, gitu ya, dan nanti bakal otomatis langsung ke fix, gitu ya, untuk masalahnya, tapi ya itu setidaknya untuk laptop yang saya fix, ya, atau mungkin laptop yang saya benerin, mungkin nggak tahu kalau di laptop kalian, atau di mungkin PC kalian bisa berbeda atau nggak, pokoknya tinggal di next, next doang, dan udah gitu beres, gitu. Yang tadinya ada tulisan cannot connect to the network, itu untuk cara yang kedua ke fix, gitu ya, jadi dengan cara yang kedua mungkin bisa dibilang apa ya, mungkin cara kedua ini kalibrasi ya, lebih tepatnya, gitu, kalau kalian tahu juga siapa itu kalibrasi, kalau nggak tahu silahkan aja cari di internet, gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, kalau ke fix, silahkan komen di bawah, gitu, karena saya juga baru coba ke tiga laptop, gitu ya, dua laptop yang ada roaming resistiveness-nya, dan untuk yang laptop satunya lagi adalah untuk cara yang kedua tadi, gitu, atau yang dari troubleshoot. Kalau bisa, silahkan komen, ini juga ngebantu saya untuk penelitian, gitu, penelitian udah kayak ilmuwan, gitu, yang kayak di laboratorium, ya, tapi intinya kalian komen aja deh, kalau bisa, silahkan komen, kalau nggak, silahkan komen, gitu ya. Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye.